Oke guys, ketemu lagi di YTE Yen Pogil ya kak ya Kita mau bahas, oh ya sorry Pertama kali ini, abad leader Silahkan, abad leader Ini abad leader ya, bisa di komen-komen Kalau yang mau, komenin aja, nanti yang kasih tau Kontaknya dimana Oke, kayak sebelumnya tuh Ada yang cari kamu tau, katanya temen nama Kan saya kasih tau, Inga mau Ada, pokoknya ada siapa namanya Dia pernah komen di YTE saya Oh iya, iya, iya Ada ya, oke Kali ini sekarang kita mau bahas soal Cleansing, oke Silahkan abad leader yang Menjelaskan, ini biasa gue pake Cleansing untuk kasus berat sih Ini untuk kasus berat, berat itu Seperti gimana beratnya itu Beratnya yang mungkin udah gak bisa Pake media Kayak garam atau mungkin Gue biasa pake Vajrabel gini kan Itu udah susah, gue pake ini Ini fungsinya untuk resonate Gelombang, suara Jadi lebih enak Dan juga mungkin ada aura buruk Gue cleansing pake ini Oh, aura buruknya itu Seperti gimana? Ya misalnya lu di Kan kalo kiriman itu kan Magic kan ada grade-nya kan Mungkin lu udah gak yang Oke, ada kelas beratnya Kelas rendah maksudnya gitu Lu udah bukan grade yang rendah Bukan grade C lagi Ini lu udah grade B, grade A Nah, gue mesti pake turun yang ini Terus kamu ketok-ketok terus kak Atau kan ada tuh yang kamu puter tuh Setau saya tuh Puterin Ada, ada yang gue baca Itu maksudnya gimana? Sambil puter Oh, itu sambil baca Sambil baca mantar sambil puter aja Ntar dia muncul sendiri gelombangnya Seperti ini Makin keras ya Semakin kamu puter itu semakin keras ya Padahal kamu puternya itu Kayaknya stabil kan Tidak terlalu cepat Atau Maksudnya masih Standar lah gitu kan ya Langsung bergemalnya gimana gitu ya Mungkin dari Hosien berasa apa Ketika di Aku puter seperti ini Wah, kayaknya Yang pendengarnya langsung Kelinganya sakit ya dong Kalo negatif pasti ada sakitnya Nah gitu Kalo Biasa aja berarti udah Murni normal Enggak sih Maksudnya kan kita deket kan Namanya gitu Seperti ini Berarti kayak Ibaratnya kayak yang di Agama Buddha kan ya Kan ada pake gini kan Iya, di Buddhist pake ini Tapi kan orang kadang Cuman teng Teng Gitu kan Iya, ada juga Karena itu agama Buddha sih Yang seperti ini ada juga Iya Kan langsung mulai Meditasi Begitu kan Ini bisa juga untuk Dipake alat meditasi Bisa juga Terus kalo Cuman begini dong Atau kamu ada Masukin sesuatu Di dalem Kalo misalkan ada Hal-hal yang Lebih sulit gitu Enggak Ada masukin Gue gak masukin sesuatu disini Tapi misalnya Misalnya disini ada Garam Ada bumbu-bumbu Pawan lah Bumbu dapur Terus gue doain Pake ini Jadi Media bumbunya itu Gue kelilingin Pake ini Terus nanti Orangnya ya Silahkan dipake Manggi Atau dipake apa Seperti kita Cleansing ini Cleansing buat rumah Bersih Ya Seperti di konten-konten Saya sebelumnya Juga ada ya Kayak Bener-bener Oke Rumah gue pake ini Nanti bahannya tinggal Ditaburin Kayak gitu Kalau ditaburin itu kan Cuman besoknya Cuman satu hari Kamu udah boleh bersihin ya Kecuali Bawang putih yang besar Bawang putih tunggal Bawang putih tunggal Ya Itu yang di pojok-pojok itu Gak boleh di Kemana-manain Cuman kalau tiba-tiba Dicap Tidak sengaja Orang lain cabut Gimana itu ya Pasang lagi Tapi Harusnya Udah di info Dan gak mungkin Dia kan tidak sengaja Dengan orang Misalnya kayak Bawa temen Temen dia Kayak IRP Dateng Pasti kayak Lu rent Eh jangan dicap Nanti pasang lagi Ya kalau misalnya Kita lupa gimana Ya mau gak mau Berarti Taruh bawangnya lagi Beli lagi Doain lagi Taruh lagi Doain lagi Berarti harus ajak Albat atau Kita cuman Dari lu bisa Dari gue bisa Dari kita itu Harus ngomongnya gimana Ya ini Misalnya kayak kemarin Bawangnya gak sengaja Kebuang Dibalikin lagi Oh begitu doang Buat menggantinya Oke 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 Di Apa lagi nih Soal keleasing Saya kan kurang paham nih Buat Kayak kira ada Gimana Cleasing itu hal-hal yang lainnya Selain Buat Yang buruk-buruk Kayak tadi Katanya kamu kan Ya itu biasanya Kayak asus berat tuh Misalnya Lu tiba-tiba Ada belatung Atau tiba-tiba Ada ular Kan itu Grade nya udah beda tuh Kalau masih Ya ketempelan Atau Misalnya lu cuman berasa Gak enak badan terus Padahal lu udah berobat Normal Ya biasanya gue pakenya Yang ini Benda-benda Pake wajir abel Oh gitu Kayak gitu Tadi gue bilang ada grade nya Kalau udah masuk binatang Aneh-aneh Nah itu kan aneh Nah kayak kemarin Misalnya temen lu Sakit nih Tapi kan medis Kayak gitu Gak ada Gak bisa Gak gitu Jadi gue ketok-ketok Sampai Sepuluh jam Kalau gak sembuh Kayak gitu Ada gak sih Kamu cerita Boleh gak Cerita soal Cleansing ini Di customer kamu Yang hal-hal yang berat Sama yang ringan dah Ini gue biasanya Pake di klien gue Kemarin Misalnya jualan roti Terus Lu baru bikin roti Hari ini Besok ada belatung Oh Di dalam rotinya Dalam roti Berarti customer lagi makan Udah pulang Atau gimana Enggak Jadi katanya Customer beli Beli roti Terus kan mau makan Dong buat sarapan Oh dia makan sendiri Iya 5 menit Tuh balik lagi Kok ini rotinya ada belatung ya Padahal baru bikin Dipanggang semalam kan Buat dijual paginya Oh untung ya Langsung Terus dibuka semua Ada semua Waduh Terus Kamu langsung ini Langsung clear Terus langsung kliennya Panggil gue Gue bawa ini Langsung clear Terus high classnya lagi Yang lebih berat lagi ada Atau misalnya Lu tiba-tiba Rumah kayak gini Tiba-tiba muncul ular Disitu Terus lu pikirkan Ini ular masuk dari mana Apa ular jadi-jadian Kayak gitu Atau enggak Di kamar yang Ini kan Enggak ada jendela ya Konotasinya Maksudnya Enggak ada jendela gini Tiba lalat gitu Banyak Sampai 50 ekor Kan Di luar nalar kita Jadi gue Biasanya kan Panggil dong Telepon Kalau berat Tolong cekin Yaudah berat Ntar Gue pake ini Seperti itu Kalau di kasus-kasus gue Terus kamu Kalau dipanggil-panggil gitu nih Misalkan jarak kamu kan Deket nih Mas saya kan Kalau yang jauh Tambah ongkos Terus kalau misalkan Kalau misalkan Yang ini kan Bayas Sukalela kan ya Iya kalau Aku kan ya Terserah Selayaknya Selayaknya Iya Kalau Mampunya 10 ribu Kayak gitu Selayaknya Serius yang gue Dari Serius gue kan Dari jelambar Borobudur Ke Senin Jakarta Pusat Itu Cuma dikasih 20 ribu Masa Serius Itu cuma uang bensin Habis itu gue ganti Selayaknya Selayaknya Ya masa Dari jelambar Ke Senin Cuma 20 ribu Itu uang bensin Doang Itu sekali jalan Doang Baliknya gue pake Apa Iya juga Wah itu Kacau banget ya Justru itu Jadi gue gak pake Istilah Selayaknya Selayaknya lah Sewajarnya 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 Orang mah dari Kota Kesannya Setidaknya minimal Cepel ya Gak mengasarnya ya Ya kalau Pakai sini itu Taruh lah 30 ribu Ya buat Dia coba 60 ribu Buat makan ya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Amsung juga Amsung juga Ya kalau gue Kan Gue bisa tau juga nih Misalnya Oh lu orang mampu gitu Pakainya aja Iphone Tapi asiknya segini Tapi kan ada orang yang Cuma Lain Kalau lu gak mampu Biasanya gue ngomongnya Maksudnya Ya lu Gue tau nih Lu gak mampu Mending gak usah Kasih sama sekali Buat anak lu Uang susu Kayak gitu Jadi ada pernah juga Gak sama sekali Ada Gue bilang gak usah Sih men aja Kalau gue yang effort Emang gue mau bantu Boleh Boleh Kalau itu gak Dia gak gengsnya Dia emang beneran mampu Ya gak mungkin Dia gak mampu Iya lah Tapi kalau misalkan Jaraknya sangat jauh Masa ya Kamu bener-bener Terima tanpa Biar Kalau gue keluar kota Kayak lu liat Misalnya di story gue Kan kayak ke Solo Ke Jawa Tengah Gitu-gitu Cover Akomodasi sih Kayak misalnya Kereta atau pesawat Tetep layanan gue Selayaknya Sewajarnya Oh tetep ya Tapi akomodasi aja Kayak misalnya Penginapan Kereta atau pesawat Ya itu sih Udah pasti Oke Cleansing apa lagi nih Kira-kira Pembahasannya ada gak Atau biasanya Cleansing Ada nih Orang yang Terlalu parno Juga ada ya Jadi Kalau lu kan logikanya tinggi Ada juga orang yang Dikit-dikit Masalahnya Hantu kali Hantu kali Tolong lo bayang Bener loh Misalnya makasih Kalau lu tolong cekin dong Toko saya sepi Kenapa Ayo lah Itu wajar lah Siap hari rame Gak mungkin loh Atau gak ada yang Klien gue Dibilangnya Tuh ada yang tutupin Auranya gue cek Padahal gak ada apa-apa Maksudnya gimana Misalnya nih Lu ketemu orang Di jalan Aurang kamu ditutupin loh Mau gini-gini Mau gak Saya bersihin Sekian juta Dan nyari duit Oh Itu mah palsu Pula Cuma mau duitnya Doa Lu gak wutu Gak kata Arma itu guys Gak boleh Gak boleh Betul Apalagi nih Soal cleansing Itu aja sih Dari cleansing Kalau misalnya lu ada Yang mau mengetel Atau dari kameramen Mau nambahin silahkan Itu belajarnya dimana Aku gak belajar sih Lebih Orang awam bisa Lebih gift dari kecil Sama Apa Kita meditasi Dapet bawaan Kayak gini Orang awam misalnya Mau pelajarin Oh cara membersihkan Kayak gini Bisa juga sih Seharusnya bisa Karena kan dari Kekuatan doa itu kan Luar jasa Iya sih Oke Soal mengenai cleansing Berarti Udah gak ada ya Itu aja Oke Itu aja ya guys ya Nanti kalau misalnya Mau tanya-tanya Tentang si Albert ini Boleh langsung di komen aja ya Kayak Langsung DM aja Ya Komen-komen Oke See you next time Bapak